Gubernur Lampung Arinal Junaidi, didampingi penjabat atau PJ Bupati Lampung Barat Nukman, melakukan panen kopi di kebun milik Sutisna, warga Pekon Sinarjaya Kecamatan Air Hitam Rabu 29 Mei 2024. Dalam kesempatan itu, Arinal Junaidi mengapresiasi kebun kopi sistem intercropping atau sistem penanaman tumpang sari. Kebun yang menjadi lokasi panen, tidak hanya ada tanaman kopi namun tumpang sari dengan lada, menurutnya hal tersebut dapat menambah mendapatkan tambahan dan pemanfaatan lahan sehingga semakin produktif. Sistem ini sangat bagus. Pohon lada ini selain sebagai pembayang bagi kopinya, juga dapat menghasilkan, kata Gubernur Lampung sembari memetik kopi. Hasil pertanian kopi di Lampung Barat sejauh ini dikenal mempunyai kualitas baik, memiliki aroma dan cita rasa yang berbeda dengan kopi daerah lain. Pada panen raya tahun 2022, produksi kopi di Lampung Barat itu mencapai 56.054 ton dengan rata-rata produksi 1.123 kg per hektare. Kemudian untuk tahun 2021, produksi kopi di Lampung Barat juga mencapai sebanyak 54.563 ton atau rata-rata 1.093 kg per hektare. Selain produksi yang diakini meningkat tahun 2024 ini, juga didukung harga jual yang tinggi berkisar di angka 55.000 rupiah hingga 70.000 rupiah per kilogram. Demikian laporan singkat terkait kunjungan kerja Bapak Gubernur Lampung di Gunung Terang Kabupaten Lampung Barat. Jangan lupa like dan share. Kenui Lawang